Assalamualaikum bunda Jumpa lagi di resep Rohma Aulia Di video kali ini kita mau bikin Resep gulai daun papaya tidak pahit Ini tuh kuahnya bersantan, gurih, pedas Dan dijamin tidak pahit Yuk kita bikin Untuk bubunan bahan-bahannya Daun papaya 10 cabai merah 4 cabai rawit merah 5 bawang merah 4 bawang putih Ampok atau tanah liat 1 sendok makan ketumbar 3 butir kemiri Santan Daun salam Daun serai Daun jeruk Unyit Lengkuas Lada bubuk Gula Garam Dan kaldu bubuk Langkah pertama Rebus daun papaya terlebih dahulu Didihkan air Masukkan ampuh atau tanah liat Masukkan ampuh atau tanah liat Dan 1 sendok makan garam Masak hingga ampuh larut Jika sudah larut Masukkan daun papaya Masak kurang lebih 10 menit Jika sudah 10 menit Matikan api Lalu cuci bersih daun papaya Dengan air mengalir Cuci sampai benar-benar bersih Lalu tiriskan Dan ini hasilnya Daun papaya tidak pahit dan warna tetap hijau walaupun sudah dimasak Lanjut Haluskan cabai merah Bawang merah Bawang putih Kemiri Kunyit Dan ketumbar Blender hingga halus Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Tumis dengan banyak menya Dan api kecil Masukkan daun salam Daun serai Daun jeruk Dan lengkuas Tumis hingga benar-benar matang Agar rasa tidak langsung Jika sudah matang Tambahkan air secukupnya Jika sudah mendidih Masukkan daun papaya Masukkan lada bubuk secukupnya Santan Kaldu bubuk Gula dan garam secukupnya Aduh-adu agar bumbu dan bahan tercampur merapa Masukkan cabai rawit merah agar rasa lebih pedas Masak kurang lebih 5 menit agar bumbu dan bahan meresap sempurna Dan ini hasilnya Gulai daun papaya Gurih Pedas Dan tidak pahit Selamat mencoba Terima kasih yang sudah nonton Comment Like Dan subscribe Untuk yang belum subscribe Subscribe ya Agar dapat update video terbaru dari kami Terima kasih Happy Cooking To my place